Yo kawan-kawan, hari ini cuacanya bagus sekali Sekitar plus 13 hangat di bulan April Kita mau jalan-jalan ke pantai, ke pantai sebelah rumah Sebenarnya sih bukan pantai, jadi ada danau kecil yang dirubah menjadi pantai Namanya pantai artificial Kita disana yuk, ini sama Daiklen dan sama Nyonya Gembrung Oke Let's go Declan I wanna hold your hand And finger Finger, yeah, finger Mommy, finger Nah inilah keadaan salah satu permukiman di Calgary Kalau lagi musim hangat-hangat gini, enak jalan-jalan segini Sepi, gak terlalu rami Jalannya Kadang-kadang kalau udah mulai summer gitu Orang-orang di pantai pada telanyang-telanyang juga sih Jadi, seneng aja ke pantai Melihat orang kelamnya Ada juga lapangan tenis Kalau musim malam, eh musim Kalau musim panas dipakai lapangan tenis Tapi kalau musim dingin dipakai skating ring Jadi terlapisi Terlapisi apa namanya Terlapisi es Dipakai skating ring Ini lapangan tenis Kalau lagi Kalau lagi ya Musim dingin Dia dipakai skating ring Nah ini ada lapangan basketnya Ini juga kalau musim dingin Dipakai skating ring Nah Sudah mau sampai nih Ini bangunannya Kayak ada Resepsionis begitu Masuknya Tapi kita bisa lewat belakang sini Nah itu lapangan basketnya Masih ada saljunya tuh Itu lapangan basketnya Masih ada saljunya Mami Ini aja kegiatan dikarenakan Jalan-jalan Ngajak anak Kerja makan Jalan-jalan Ngajak anak Kerja makan Itu aja Masih hawanya Masih sedikit dingin sih Nah ini pintu masuknya Jadi kalau kita deketin gini Dia langsung kebuka hijau gitu Karena teleponnya Kita udah isi up Untuk buka pintu Nah itu dia pantenya Sekitar 2 menit berjalan dari Pondok saya Ada banyak Ada banyak orang Ini pemukiman yang Juga dekat sama pantai Dia bakiatnya ada di pantai juga Nah ini Seperti danau kecil gitu Wah airnya masih beku juga sih Tuh Tuh Airnya masih beku juga Nah ini arena bermainnya Ya Declan suka sama ayunannya Tapi ayunannya masih full tuh Ini arena bermainnya Dan ini pantenya Pantenya Ini pantenya Ah di sebelah sana ada arena memancing juga Sebelah sananya tuh ada arena memancing Sebelah sana tuh ada dermagam mancing juga Ini mohaguni Community ini Mereka lepas Lepas ikan biasanya disini Setahun sekali Itu ada enam mancingnya Kalau di musim panas ini Kalau di musim panas ini Rame kawan-kawan Sampai banyak orang berjemur Kayak gitu Mereka nggak Nggak punya pantai disini Karena kita di dalam Pulau Jadi kita nggak punya pantai disini Adanya danau-danau kecil seperti ini Dan dirubah menjadi pantai Tempat panggang Ada juga Masih ada Masih ada esnya Di bagian permukaan itu Masih ada esnya Ayo Kita lihat lebih dekat yuk Ini ada dermaganya juga Tapi dermaganya kecil Itu nyambung sampai kesana Kawan-kawan Jadi alirannya itu Nyambung sampai kesana Ke tempat tuh Ada lubang-lubang Kayak Sampai ke jalan Ini punya dua pantai dia Jadi di depan Permukaan sana Ada juga pantai yang nyambung Airnya kesini Tuh Mana tuh Nah ini Tempat orang yang Mau pakai Kanu Boot gitu Tapi sekarang sepi Semua di Diangkutin Karena lagi covid kan Lagi covid dan Musim dingin juga Ini dermaganya kan kawan Dermaganya Biasanya disini rame Banyak orang main Main kanu Main bebek-bebek jalan gitu loh Ini ada dermaganya seperti ini Airnya di atas permukaan air masih es ya Ini masih air Di permukaan air ini masih es nih Nih Yang punya dok-dok pribadi Ke Danau atau ke pantai Itu disana nyambung juga itu Itu ada dermaga pancing Banyak orang mancing juga sih Itu bro Nah itu Declan sama ibunya tuh Halo 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 Declan Mami It's still full sayang I'll do it after okay Yang disebut pantai artificial Ada perumahan juga di sebelah sananya Dan di depannya ada perumahan dan jalan Itu di depannya ada perumahan juga Kalau kita lihat Kalau kita lihat sekeliling begini Wah kepala saya mengkilap juga ya Itu ada perumahannya juga Jadi Ya sudah mulai rame disini nih Jadi airnya masih membeku tuh di atap-atapnya Di apa namanya Di permukanya masih membeku juga Jadi saya jarang sekali kesini dong kawan Karena sibuk bekerja juga kan Padahal ini cuma 2 menit dari Kalau jalan kaki 2 menit di rumah saya disana Pondok saya disana tuh Di pojokan sana Jadi saya jarang sekali kesini Kalau Declan minta kesini baru saya kesini Karena saya sibuk kerja juga Sibuk cari nafkah lah Gitu kawan-kawan Nah jadi segitu dulu kawan-kawan Videonya untuk sekilas hiburan saja Di Mohagini, Calgary Kita ketemu di video-video berikutnya Okay? See ya Sub indo by broth3rmax